Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa jumpa lagi di channel ini ya Pemirsa Baik Pemirsa Kenyamanan burung dalam memelihar burung tekukur itu sangat penting ya jadi burung itu dia berada di dalam sangkar seperti ini ya bukan di sangkar layang itu kenyamanan itu tetap paling utama khususnya pada kebersihan pertama ya yang kedua itu pada itu Pemirsa tangkeringan ya tangkeringan buat kaki itu itu harus juga nyaman maksudnya nyaman disini burung ketika diberi apa itu tangkeringan harus sesuai dengan ukuran kaki ketika mencengkram kadangkala kita memberi tangkeringannya itu kekecilan ya Pemirsa ya kita memberi tangkeringannya itu kekecilan sehingga burung itu dalam mencengkram dia kurang begitu pas jadi dia kurang nyaman kenyamanan itu juga mempengaruhi dalam kondisi burung beradaptasi mungkin yang biasanya bunyi gacor dianya menjadi kurang gacor yang tadinya burung itu apa itu sudah nyaman dengan lingkungan dia menjadi seling kalak kabrek itu jadi disitu kadang si pemelihara atau orang yang memelihara burung itu kurang memperhatikan tangkeringannya itu sudah pas atau belum dengan ukuran ngaki kalau kita bingung-bingung kita bisa pergi ke kios burung ya Pemirsa disitu banyak sekali tangkeringan ukuran untuk burung kecil atau burung besar pasti ada kita tinggal tanya pada si penjualnya mau tangkeringan yang model apapun pasti ada yang terbuat dari pohon asem atau dari itu dari apa plastik biasanya juga juga ada tinggal kita memilih ingin yang alami atau ingin yang sintetis atau apalah kalau saya tinggal di perdesaan ini saya gampang sekali mencari tangkeringan kita cari dahan atau ranting-ranting pohon yang kering seukuran besar diameter kaki burung itu kita potong lalu dibuat seperti ini itu sudah nyaman bagi si burungnya yang penting ukuran kaki itu ketika mencengkram pas pemirsa tidak kekecilan intinya tidak kekecilan kalau kebesaran enggak lah dan kita juga tahu yang sulit itu kebanyakan itu masih kekecilan sehingga lingkaran kaki burung ketika mencengkram itu tembus dari depan sampai ke belakang dan menyebabkan burung itu menjadi kurang nyaman yang pemirsa nah ini pemirsa penampakan burung berkuku saya ya biasa saya kasih apa pakan dari tangan seperti ini ini untuk melatih minta sendiri dari burung agar setiap bertemu dengan orang masjikan terutama dia itu bisa menyapa kadang kalau kita pulang kerja masuk rumah atau bagaimana ketika dia melihat kita dia mau bunyi-bunyi pemirsa mungkin itu sekiras tentang tangkeringan burung ya pemirsa saya akhiri dulu mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati